Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah jumpa lagi dan kami sudah maaf Pada sempatan kali ini video yang kami sampaikan Tentang informasi singkat mengenai cara menganalisa Sadu akun utam yang belum diterima tagihannya Ditulis Sakti 2023 Nanti silahkan teman-teman cik di saktinya masing-masing Apakah sama seperti ini juga? Di tempat kami teman-teman di saktinya Terdulis di sini Ada terbaca urgent Terkait dengan modul pahpungan Sadu akun utam yang belum diterima tagihannya 4 dokumen Sebenarnya teman-teman untuk videonya Terkait masalah ini tadi sudah kami bahas Dan videonya sudah kami upload namun kami hapus Karena video itu kami menduga Tama-tama mengaksesikan bahwa Sadu akun utam yang belum diterima tagihannya ini Berasal dari uang muka KPN Ternyata bukan teman-teman Bukan berasal dari uang muka KPN Untuk menciknya teman-teman Bisa teman-teman lihat nanti lebih detail di Monsakti Jika di sini teman-teman di klik lihat data selengkapnya Tidak ada isinya atau kosong Dan di sini berputar Tidak ada selesainya teman-teman Tidak bisa ditunggu Kita kembali saja Jadi untuk menciknya di Monsaktinya Karena biasanya jika ada to-do list di Sakti Di Monsakti pasti juga terbaca to-do listnya Kita masuk ke Monsakti to-do list Di bagian sini teman-teman Sama selalu akun utam yang belum diterima tagihannya 4 data Kita klik tampilkan lebih Untuk melihat datanya Ke bawah teman-teman Di tempat kami Nomor 18 Selalu akun utam yang belum diterima tagihannya Modulnya GLP teman-teman Kita klik di bagian angka ini atau jumlahnya Supaya terlihat isinya Atau hasilnya Di sini jelas teman-teman Akunnya 218111 Nilainya Minus 36 juta rupiah Di sini tadi kami Sudah kami sampaikan pada video kami sebelumnya Yang kami hapus Kami menduga tadi uang muka kerja dan KPN Ternyata salah teman-teman Karena nilainya di sini sama dengan uang muka kami 36 juta rupiah Ternyata untuk akun utam yang belum diterima tagihannya ini 218111 Kami baca basnya teman-teman Coba kita cari di basnya Ini uang muka dan KPN Akunnya 219511 Ini untuk utang yang belum diterima tagihannya tadi Penjelasannya di sini Utang akun Saat berita acara Serah terima BASD dari pihak ketiga Pengakuannya Utang ini catat disatkan dengan dokumen sumber BASD Akhirnya berasal dari utang akun keluar Saat BASD Dicatat teman-teman Oleh Satger Bangsa Ketar Itu menyebabkan munculnya akun utam yang belum diterima tagihannya Kita kembali teman-teman ke Tudulis Sakti tadi Atau ke Monsakti Untuk mencetak ini teman-teman Nanti diambil Di buku besar Untuk melihat secara detail Transaksinya ini Bisa di Monsakti Bisa dicetak buku besarnya Kami contohkan yang Monsakti terlebih dahulu Di Monsakti teman-teman Untuk mencetak buku besar Di menu dapetan atau rencian Diambil dapetan buku besar Akunnya teman-teman Dimasukkan akun tadi Satu Penguidenya tadi teman-teman Jika tidak salah Penguiden Juni Yang terbaca Kita ambil penguiden Juni saja teman-teman Tentunya disini basisnya Akun keluar Kita klik kirim Oke Ini di Monsakti teman-teman Bisa kita buka Terlebih dahulu Hasilnya Kita buka Nengaja Akunnya Oke Ini sudah Dibuka teman-teman Dalam bentuk Excel Silahkan nanti Dilihat disini Sumber jenis dokumennya Ini teman-teman Sumbernya Banyak teman-teman Transaksinya Yang menyebabkan tadi Coba kita langsung Ke bawah teman-teman Kita jumlah Kita Jumlah teman-teman Kita zoom disini Berapa Nilainya Apakah benar Tadi ini teman-teman Ternyata Tidak seimbang Minus 36 juta rupiah Benar ini teman-teman Terbaca Sesuai dengan Tutulisnya Di Monsakti tadi Minus 36 juta rupiah Oke Ini sudah Kelihatan teman-teman Untuk di Saktinya Kita coba Citak juga Buku besarnya Kita masuk ke Sakti Untuk di Sakti Cita buku besar Di GIL dan Pelopongan GILP Pelopongan Buku besar Akun uang Kita pilih disini Perlu di Juni Sama Kita masukkan Juni Kita ambil Akunnya tadi Akunnya 21811 Kita klik Cari data Kita ambil Akunnya Sudah muncul Jadikan PDF saja Kita unduh Masuk ke menu Report Kita cek Di report terlebih dahulu Monitoring Sudah selesai Statusnya Bisa di download Kita download Kita buka Oke Bagaimana hasilnya teman-teman Kita ke bawah saja Ini khusus Perlu di Juni Yang kami Download Disini juga Terlihat teman-teman Minus Bukan minus Tidak ada tandanya 36 juta rupiah Tapi Jika kita lihat Dari Sisi Debit dan kreditnya Tidak seimbang Untuk yang lebih detailnya Teman-teman Kelihatan Jika kita cekat Dari Januari Sampai Juni Disini ada cekatan kami Yang dari Januari Sampai Juni Kita ke bawah Ini teman-teman Jelas Posisi Debit dan kreditnya Tidak seimbang Lebih besar Kreditnya Sehingga menyebabkan Minus 36 juta rupiah Sama tadi Dengan di Todolish Onmap Di buku besar Di Monsak T Ini 36 juta rupiah Ini teman-teman Ini Dikurang ini Hasilnya Minus 36 juta rupiah Dari Januari Sampai Juni Oke teman-teman Seperti itu Ceritanya Nanti silahkan Di cek Di satkan Masih-masih Apakah nilainya Juga minus Atau Ada yang lainnya Untuk solusi Atau tindak lanjut Dari penyelesaian Masalah Todolish ini Kami coba Tanyakan nanti Terlebih dahulu Dengan KPN Setempat Apakah ditindak lanjuti Atau Diabaikan saja Atau Dibiarkan saja Atau Nanti Bisa hilang Sendirinya Sementara Kami tidak bisa Berikan jawaban Atau Beransumsi lagi Tapi Jika kita lihat Teman-teman Dari Transaksinya ini Tidak Ada yang Mengkhawatirkan Atau Mencumgakan Sebatas Transaksi Yang normal Dan lazim saja Karena Berdasarkan Tadi dari BIST Dan Transaksi Operasional Mutin Di Satkan Masing-masing Terkait dengan Pembayaran Atau biaya Operasional Seperti Pembayaran Tagihan listrik Dan lain sebagainya Oke ini saja Kami sampaikan Pada sebatas singkat Kali ini Mohon maaf Jika ada seantakkurangannya Semoga manfaatnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh